Terima kasih. Bikinin sana. Sekarang. Cepat nungguin apa lagi sih? Ada apa, Din? Ini, Ibu. Bukan yang masakin buat anaknya. Malah males. Dini, kamu gak boleh mau seperti itu sama Ibu. Kok lo malah ngebelain Ibu sih? Bukan yang ngebelain, tapi... Eh, udah deh. Udah. Gue gak ada waktu untuk dengerin omongan loh. Kaliannya semua sama aja. Dini. Din. Bu, maafin sikap-sikap Dinie ya, Bu. Gak apa-apa, Bu. Malah Ibu yang harusnya minta maaf sama kamu. Maafin dia. Mbak Dini tuh emang kayak gitu, Mas. Dia gak pernah ngormatin Ibu. Dia nganggep Ibu itu kayak pembantu. Mulan. Mulan gak boleh ngomong begitu tentang Mbak. Tapi emang bener kan, Bu? Kalau saya mau melamar di bagian administrasi. Kalau Mbak? Kalau saya ingin melamar menjadi sekretaris. Oh. Loh. Tapi emang ada ya lo ngejadi sekretaris di Koran? Iya juga sih. Tapi gak ada salahnya kan kalau dicoba. Siapa tau malah saya yang keterima. Sudahlah. Pokoknya jangan banyak alasan. Mulai saat ini, kamu saya pecat. Tapi, Pak. Tidak pakai tapi-tapian. Lebih baik kamu keluar sekarang. Jangan sampai armata kamu mengotori meja dan lantai saya. Jangan, Bu. Pergi sana! Dan pada saya tuntut kamu! Eh, Mbak. Menurut Mbak dia dipecat kenapa ya? Mungkin karena dia hamil kali ya. Hah? Masa gara-gara hamil sih? Ya, dia kan sekretaris. Lihat tuh dendanannya. Kayak gitu. Ya, tapi masih... Andini Lestari? Saya, Pak. Duluan ya. Sukses ya. Iya, makasih. Silahkan duduk. Ya, makasih. Andini Lestari. Iya. Kamu melamar di sini untuk kelewangan administrasi? Iya, Bu. Sayang sekali untuk kelewangan administrasi sudah terisi. Baik. Kini aja. Kebetulan untuk kelewangan sekretaris sedang kosong. Karena sekretaris yang lama baru aja saya pecat. Gimana menurut kamu? Kamu berminat? Oh, baik, Bu. Akan saya coba. Oke. Mulai besok, kamu diterima kerja dan bisa bekerja di sini. Terima kasih, Bu. Sangat sama. Harus. Sangat sama. Din. Ibu kok kayaknya kurang setuju kalau kamu menunda punya anak. Apalagi... Kamu pernah mengguruhkan kandungan. Aku juga setuju dengan ibu, Din. Kalau memang persyaratan tempat kerja kamu seperti itu, tiba-tiba kamu gak usah kerja. Biar aku saja yang cari uang. Jadi supir taksi tembak aja lo udah ngerasa cari uang. Nyadar dong, penghasilan lo tuh gak pasti. Boro-boro buat belanja. Buat makannya yang gak cukup. Ya, tapi paling enggak. Aku gak menunda keinginan untuk punya anak, Din. Iya, Din. Apa kamu gak bisa cari kerjaan lain lagi? Eh, Bu. Cari kerjaan zaman sekarang tuh susah. Masih untung di ini dapat kerja. Tapi ya itu syaratnya. Selama tiga tahun ke depan aku gak boleh punya anak. Sebagai suami aku cuma bisa bilang sama kamu. Aku kurang setuju dengan persyaratan itu. Bodo amat. Gue juga gak butuh persetujuan dari lo. Dini. Kamu gak boleh ngomong begitu dong. Kamu dengerin juga kata-kata Dodo. Dodo ini kan suami kamu. Hei, Bu. Emang Dodo suami Dini. Tapi sayangnya... Aku gak cinta sama dia. Astagfirullahaladzim, Dini. Tega banget sih kamu ngomong kayak begitu. Biarin aja, Bu. Aku juga gak perlu dicintai. Karena yang aku tahu... Cinta itu akan lebih baik daripada dicintai. Cieh. Soap witis banget sih lo. Jijit banget. Ya sudahlah, Din. Kalau emang kamu yakin pekerjaan itu udah hal terbaik buat kamu. Ya kamu lakukan. Silahkan. Tapi sebagai suami aku cuma bisa mengingatkan. Menunda keinginan punya anak itu kurang baik. Takutnya nanti kita malah gak bisa punya anak. Eh. Asal lo tahu ya. Perempuan kayak gue. Gak mungkin gak bisa punya anak. Udah. Males. Gak musik kayak gini. Ya enak cowok lo tajir. Mau apa aja tinggal minta. Makanya Nia. Lo tuh kalau cacauin tajir. Ya udah anak tiga kayak bisnismen. Yang penting yang tajir. Biar kayak artis netron. Eh. Ngapain sih? Gak jelas banget. Gue. Gue. Anu. Mau apa? Gue. Gue mau bilang sama lo, Din. Iya mau bilang apa? Cepet. Gue gak ada waktu untuk ngeladenin cowok gue ke lo. Gue. Gue suka sama lo, Din. Dan gue pengen gue jadi pacar lo. Apa? Lo suka sama gue. Dan mau jadi pacar gue. Hahaha. Ngecak dong. Pede banget sih lo. Tapi. Gue bener-bener cinta sama lo, Din. Apa lo bilang? Cinta? Hari gini lo masih ngomongin cinta. Kasih. Lo angkatan tahun berapa sih? Angkatan 45 kali. Oh. Hahaha. Oh, lo angkatan tahun 45. Hmm. Emang pantes sih. Muka jadul kayak lo angkatan tahun 45. Aduh. Gini ya. Kalau lo mau nembak cewek. Jangan sembarang akan nembak. Liat-liat dong. Pakai bau bunga lagi. Korak. Tau gak? Ini. Caps. Lo gak ngeliat apa mukanya udah melas gitu? Ya biarin aja. Daripada gue kasih harapan. Mending gak usah sama sekali, Din. Tapi kan kasihan aja, Din. Salah sendiri nembaknya kampungan. Hai, darling. Kamu di mana? Iya. Aku baru keluar kuliah. Iya. Yaudah, aku tunggu ya. Mwah. Bye. Dok, dok. Lo gila kali ya. Diputusin sih, diputusin. Tapi gak usah ngabisin dua gelas air kayak gini dong. Eh. Tau apa sih? Din. Gue udah siap kalau nolak gue. Gue udah siap. Tapi masa lalu sekarang udah bikin gue malu depan anak-anak di kampus. Dok. Kan udah pernah gue bilang. Nah, lo nyisih pake nekat segala. Nah, lo tangguh sendiri akibatnya. Udah, dok. Pengen juga sih ditanggisin. Babe. Ya. Terima kasih ya. Kamu udah beliin aku pakaian-pakaian. Perhiasan yang bagus-bagus. Kamu tuh selalu kasih aku hadiah. Makasih banget ya, sayang. Kok gitu aja sih? Terus? Maunya apa dong? Ya apa kayak yang lain. Kamu tuh dari tadi aku perhatiin tuh kamu senyum-senyum terus, tau gak? Ada apa sih? Kamu mau. Kamu bener sayang sama aku. Aku tuh bener-bener sayang-sayang-sayang banget-banget sama kamu, tau gak? Aku juga sayang banget sama kamu, Bambang. Kita pulang yuk. Udah malam. Disini aja ya. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih ya, Hani. Belanja udah banyak banget. Sama-sama. Mimpin aku ya, sayang? Pasti. Ya udah sana Ya kamu duluan Ya udah ya Tatiya Bye Love you Apa-apa nih Ibu Ibu Ada apa sih pak Eh gue manggil ibu bukan manggil Ibu mana Ibu lagi sholat mbak Ya gue gak peduli Sholatnya mau gak Yang penting sekarang gue lapar Gue minta dibikinin telur ceplok Masa gue mau makan gak ada lauk sih Yaudah Biar bulan aja yang bikinin Ah dia malah Mana ibu Ah Bu Ngapain sih Gak usah so serius deh Mending bikinin aku telur ceplok Laper nih Eh bu Ini apa sih lagi Minggir Aku gak mau minggir Udah minggir anak kecil Tau apa sih lo Mbak Ibu lagi sholat Mbak gak boleh ganggu Soalimu Ah rupanya kamu disini ya Kapan kamu mau bayar kos Nanti ibu Ustaz kiriman saya dateng Nanti nanti Tapi kapan Ibu mau bayar listrik nih Masa gara-gara kamu gak bayar kos Terus ibu gak bisa bayar listrik apa Insya Allah udah minggu-minggu ini bu Bener ya minggu ini Kalau perlu Telefon orang tua kamu sekarang Biar cepat dapat kiriman Baik bu Bu Orang lagi putus cinta Mal ditagi kos Gembel Jika cinta kamu ditolak Jangan putus asa Cari tau kenapa dia menolak kamu Kenapa ya di nolk gue Masa cuma gara-gara tampang gue Kayak angkatan 45 doang sih Ada yang pengen gue omongin sama lo Din Gue boleh duduk gak No way Berdiri aja lo Din gue pergi dulu ya Takut ganggu Eh 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 Mau kemana Sini aja kenapa sih Lagian yang dia omongin juga gak penting-penting Sama kayak orang yang gak penting Tapi Din Duduk gue bilang Yaudah cepet ngomong apa Sebelum selera makan gue abis nih Gini Din Kemaren kan Lu udah nolk gue jadi pacar lu Ya maksud gue Gue gak maksa lu Supaya lu jadi pacar gue Gue cuma pengen tau Kenapa sih lu sampe nolak gue Jadi lu bener-bener pengen tau Kenapa lu gue tolak Sekarang gue kasih tau ya Do Udah dong sedihnya Cuma gara-gara cewek kayak gitu aja Lu malah sedih Emangnya Dia bilang apa sih ke lu Sampai lu harus sedih kayak gitu Dia nyumpain gue Nyumpain apaan? Dia bilang Cowok kayak gue nih Dia bakalan laku Terus katanya Muka gue nih muka miskin Kan ada cewek yang bakal mau sama gue Kurang ajar banget sih Udah jok Kita kerjain aja dia Tapi Kita Kita kerjain gimana? Kita katain balik aja Dia kan udah nyakitin sahabat kita Itu sama artinya Dia nyakitin hati kita juga Udah dong Riff Gue suka enak kecil gitu Biarin dong Gue juga ada muak Liat mukanya dia Din Sebaiknya kamu jangan terlalu sering pulang malem Mak Gak baik Kamu kan masih gadis Emang ada yang dirugiin di rumah ini Kalo Dini pulang malem? Bukannya begitu Cuman gak enak aja mata tangga kiri kanan Nanti ada omongan-omongan usil lagi Ya ampun mikirin tetangga lagi Bu Dini itu pulang malem juga gak ngapa-ngapain kok Gak usah curiga deh Gak usah pikirin juga omongan tetangga Dini? Bu Dini itu udah dewasa Gak usah nasihatin Dini lagi Dini bisa ngatur diri sendiri Iya ibu tau kamu sudah besar Sudah dewasa Kalo ibu ngomong seperti ini Bukan mau mencampur urusan pribadi kamu Tapi Tapi apa? Mau ngomong apa lagi sih bu? Ibu cuma mau ngomong Kalo ibu tuh sayang sama kamu nak Makanya ibu memberi nasihat seperti ini Ibu ini gimana sih? Ibu bukannya Dini 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 kamu gak apa-apa nak Dini 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 Kamu gak apa-apa? Kamu gak usah dini ya? Udah deh ibu Udah 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 gak usah urusin Dini Ibu pengen sekarang bikin Bikin dahan kecepetan Iya Dini manis apa? Manis manis cepetan ah Sayang Hari ini kita bisa ketemu gak? Soalnya ada hal yang penting banget yang harus aku bicarain Iya hari ini ya Tolongin penting banget Yaudah oke Love you Bye Mau apa? Gue mau bikin perhitungan sama lu Perhitungan Besar banci Lu gak malu bikin perhitungan sama cewek Lagian Emang gue pernah ada urusan ya sama lu berdua? So Let me go Ah Nyalak lu ya Lu mau gue teriak Teriak aja Biar semua orang tau Kalau lu tuh gak punya perasaan Lu berdua tuh maunya apa sih? Gue pengen Lu minta maaf sama temen gue Yang lu sakitin Jadi ini soal si bulu gitu? Sekali lagi lu bilang buruk Gue gampar lu Lu mau gampar gue? Ayo gampar Apa lu? Apaan sih? Pasin do Biar jatuh belah ini gue kasih pelajaran Lu gak tain gue apa? Jaga lu Udah 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 Lu semua pada ngapain disini? Tau malu gak sih? Din Lu minta maaf Atas sikap temen-temen gue Gue gak akan maafin Asal lu tau ya Gue juga gak punya waktu kok Untuk ngurusin banci-banci kayak gini Yang beraninya cuma sama cewek Eh Cewek kayak lo emang mesti dikasih pelajaran tau gak? Loser Whatever Gue gak kasih pelajaran tau gak? Terima kasih. Aku mesti marah sama kamu. Aku kan sayang banget sama kamu. Janji. Janji? Tadi aku ke dokter. Ke dokter? Kamu kenapa? Itu dia yang mau aku ngomongin ke kamu. Aku... Aku hamil. Apa? Hamil? Bambang aku hamil dan ini buah cinta kita. Iya, iya aku tau. Kamu gak ngomong aja aku tau kok. Bahwae banget sih. Udah pulang, Din? Dini? Astagfirullahaladzim ini anak. Dini? Dini kenapa kamu sayang? Ada apa nak? Ceritakan sama ibu kalau kamu punya masalah. Ayo siapa tau ibu bisa bantu. Kenapa sayang? Udah deh. Gak usah gue cabur masalah Dini. Mening ibu keluar aja. Cepet keluar sekarang. Dini kamu kok seperti itu sih sama ibu? Dini ada apa? Ibu gak bisa membiarkan kamu seperti ini. Ini membuat ibu menjadi cemas. Ayo nak ceritakan ada apa? Masalahnya apa? Ngapain selurusin Ustaz Dini? Mending sekarang ibu keluar. Keluar dari kamar Dini. Cepetan keluar. Jadi gimana dok? Sebentar ya. Jadi gimana? Bisa gak sih saya ngegugurin kandungan ini di tempat ini? Pada prinsipnya sih bisa. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Syarat apa dok? Karena aborsi itu penuh dengan resiko. Saya minta kamu membawa wali kamu. Wali? Maksudnya? Iya, wali. Misalkan kedua orang tua kamu. Atau lebih baik lagi ayah dari janin itu. Paling tidak kamu kesini tidak sendiri. Tapi... Jadi setelah proses aborsi kamu bisa langsung pergi dari sini. Karena saya tidak mau nanti kamu merepotkan saya. Gimana? Tapi kan kamu pernah bilang yang kamu mau tanggung jawab. Iya. Tapi gak sekarang sayang. Mau jadi apa aku nanti? Ini tuh bukan masa depan aku. Oh, jadi kamu sekarang udah gak peduli lagi ya sama aku? Justru aku peduli sama kamu. Kamu gugurin ya kandungan itu. Tapi yang kata dokter aku gak bisa sendiri ngegugurin kandungan ini. Mesti ada walinya. Eh, ya gak bisa kayak gitu dong. Ya kamu cari kaya temen sendiri buat ngegugurin. Aku kan udah ngasih uang. Enak aja. Masa semuanya dari aku? Dini. Ibu mohon, nak. Jangan kamu gugurkan kandunganmu. Ibu udah gimana sih? Kalau aku malah gugurin kandungan ini, aku bakal malu. Kalau kamu malu, kenapa kamu gak minta nikahin saja sama laki-laki yang menghamili kamu? Eh! Din, ibu mau tanya siapa sih laki-laki itu sebenarnya? Biar nanti ibu yang minta dia untuk menikahi kamu. Ibu gak perlu tahu siapa laki-laki itu. Yang penting sekarang aku harus menggugurin kandungan ini. Tapi itu artinya sama saja dengan dosa, Din. Itu artinya kamu membunuh anak kandungmu sendiri. Bu, mau jutaan kali ibu nasehatin Dini, Dini akan tetap menggugurkan kandungan ini. Perkara mau nikah apa enggak kek? Itu urusan belakangan. Gak usah diomongin sekarang. Ini pusing! Ya Allah. Sebesar apapun dosa yang telah diperbuat oleh puteriku, aku siap untuk menanggungnya, Ya Allah. Aku siap menanggung dosa-dosa puteriku. Ambuli diriku. Ambuli diriku. Ambuli diriku. Aku kan udah ngasih uang. Enak aja. Masa semuanya dari aku? Enggung. Lo suka sama gue? Dan mau jadi pacar gue? Acak dong! Pedi banget sih lo! Tapi gue bener-bener cinta sama lo, Din. Eh, Cablai! Jaga sopan santut lo! Gue gak ada urusan sama lo! Gue ada urusan sama dia! Lu udah naro tas depan muka gue. Berarti lo udah urusan gue. Udah, udah. Udah, dok! Gue enek liat muka dia! Iya, tapi ngapain juga sih pake ribut? Malu kan liat sama orang. Masih untung temen gue udah baik sama lo! Kalo engga! Kenapa lo? Ada apa, Din? Lo bilang lo ada urusan sama gue? Iya. Lo mau ikut gue gak? Gue? Iya, lo! Tapi... Katanya lo cinta sama gue! Kemana buktinya? Mbak Gus, kamu telah membawa ayah dari Janir itu. Kenapa kamu tidak mau mempertanggungjawabkan hasil dari perbuatan kamu? Anu, dok? Aduh! Ada apa? Udah kenapa-napa, dok? Tapi benarkan... Kamu yang menghamili ibu Dini ini. Iya, dok. Oke... Nama kamu siapa? Nama saya? Iya. Siapa nama kamu? Tapi... Saya gak diapa-apain kan, dok? Ini kamu sederhana. Betul! Ini kamu! Aduh! Ini bukan kamu. Baik pada tempatnya! Selepas erorangan mustahil. Saya tidak mahu. Baik pada tempatnya. Tarihan jika. Dan kamu isa. Baik. Terima kasih telah menonton 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 Kamu sangat menonton Terima kasih telah 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 menonton Sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Astaga menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Ya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Mbamu Selamat menonton Bukan berarti Waduh Cantik Mbamu Ibu Terima menonton Lu jangan menonton Mbamu 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 janji Mbamu nanya Mbamu 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 Halo. Assalamualaikum, Din. Ini siapa ya? Ini aku, Din. Mas Tuduk. Aduh, mau apa lagi sih? Tunggu dulu, Din. Sebentar aja. Tolong lo jangan ganggu gue dong. Gue lagi pusing nih. Ada yang mau kubicarain yang penting. Ya udah cepet deh. Lo mau ngomong apa? Ibu meninggal. Apa? Ibu meninggal. Ibu meninggal lo nih ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Ibu. 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 Ibu jangan tinggalin sini, Ibu. Ibu mau habisin, Ibu. Ini udah jahat sama Ibu. Mbak... Ibu... Mbak... Ibu bilang... Ibu mau minta maaf. Kalau selama hidupnya... Mbak pernah buat salah sama Mbak. Ibu... Ibu maafin, Ibu. Ini yang salah, Bu. Kau minum ya, Din? Kau minum ya, Din? Lepasin, Dini! Din... Mulai detik ini, Dini bukan anak Ibu lagi! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nyebut, Nah! Nyebut, Din! Dan satu hal, Dini nyesel! Dini nyesel pernah punya Ibu ke Ibu! Aku mohon sama kamu. Din! Duduk! Jangan dikejar. Tapi saya sangat sayang sama dia, Bu. Ibu ngerti, tapi Ibu minta sama kamu. Biarkan dia pergi. Biarkan dia bebas melakukan apa yang dia inginkan. Kamu nggak puedan maaf, Din? Mas Dodo... Masih mau menerima aku? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya masih bisa punya anak, Dok. Dok, apa istri saya masih bisa punya anak? Sangat kecil. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.